Intro Nama pasangan kami adalah Ridho, singkatan dari Ridhoan Suswono Kami sangat berharap ada Ridho Allah SWT Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat Dan paling berani tarung Partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan Dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan pada tanggal 27 November Kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya Saya ingin kita berhasil, sehingga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat dimenangkan Sisa Allah kehidupan kita makin hari akan lebih baik Masyarakat Jawa Timur makin hari akan makin makmur Pemirsa Perhelatan Pilkada 2024 ini sudah dimulai Calon kepala daerah siap berlaga Sementara Jakarta saat ini masih menunggu Akankah Anies Baswedan bisa berlaga Atau ketinggalan kereta Atau malah naik kereta cepat menuju Jawa Barat Masih adakah manuver politik dan kejutan Di detik-detik terakhir Pendaftaran malam ini yang tinggal beberapa jam lagi Bersama saya Anies Syadasuki Inilah interupsi orang dekat Jokowi Dipilih Megawati Anies kemana? Baik pemirsa sudah ada narasumber bersama kami malam hari ini Ada di studio maupun yang bergabung melalui sambungan zoom Di sebelah kanan saya ada Mbak Huriah Direktur Eksekutif Puskapului Selamat malam Bari Selamat malam Sebelahnya ada Mas Iwan Tarigan Koordinator relawan Anies Baswedan Selamat malam Selamat malam Anies Di sebelah kiri saya ada Bapak Mardani Alisera Politisi Pak Keas Selamat malam Bapak Mardani Dan kami masih menunggu Pak Dave Laksono Politisi Golkar sudah bergabung bersama kami Di sambungan zoom Ada Gus Romli Bergabung bersama kami Guntur Romli bergabung bersama kami Politisi dari PDI Perjuangan Saya ke Mas Guntur dulu kali ya Jadi Mas Guntur dimana? Di Jakarta atau di Bandung? Lagi di Surabaya Oh di Surabaya Yang menuju ke Bandung itu Pak Anies Insya Allah Insya Allah Jadi akan daftar malam ini? Jadi kita masih menunggu kejutan Pak Barusan saya juga mencari informasi ke DPP Belum ada nama yang diputuskan Tapi kami akan pastikan PDI Perjuangan akan mendaftar di menit-menit terakhir Pasti ada calon dari PDI Perjuangan di Jawa Barat Pasti Tapi namanya belum ada Yang beredar santer adalah Anies Baswedan Dan Ono Surono Suroso Ya, Kang Ono Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Memang sudah santer Mas Ono Mengkampanyekan Sudah sosialisasi Tapi namanya Pasangannya yang lain Belum ada itu Belum Tapi kan Pak Anies sudah menuju ke Bandung nih Mas Guntur Katanya gitu Katanya gitu Tapi saya gak tau Saya kan di Surabaya Oke Kita langsung panggilkan saja Sudah bergabung bersama kami Bapak Dev Laksono Silahkan Di sebelahnya Pak Mardani Halo apa kabar Mas Halo Kalau gitu Saya langsung ke Mas Iwan deh Mas Iwan ini Sebagai dalam tanda kutip Orangnya Pak Anies Ini lagi di Bandung sekarang Naik bus katanya Biar cepat Jadi Mbak Anies Supaya kita juga ada Deg-degsernya gitu ya Deg-degsernya Jadi waktunya tinggal berapa nih 8, 9, 5 jam ya Ya kita lihat aja Ya tinggal Jam 11, 5, 9 Berarti 5 jam ya Jadi kita lihat aja perkembangannya Ya nanti Kalau sudah diinfokan Telepon lagi saya Oke Tanya Cak Guntur Nah itu saya ke Mas Guntur Jadi menuju Bandung Atau menuju Jakarta Ya ini nanti kita Berikan lagi informasinya Kalau Cak Guntur sudah informasikan Saya ngikut gitu kan Tapi kalau belum Saya belum bisa juga sampaikan Saya ingin ke Mas Guntur lagi Saya ingin ke Mas Guntur lagi Iya Kenapa di Jakarta gak jebol Kata Bu Mega Mau nurut gak ya Emang ada yang gak nurutnya gitu Emang apa yang ditakutkan sebenarnya Apakah Bu Mega takut dihianati lagi Atau gimana Oh enggak 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 Menurut kami itu kan Mas Pramono Anung Sudah apa Tokoh yang paling layaknya Untuk dimajukan di Jakarta Beliau kader partai Yang senior Pengalamannya luar biasa Kemudian resistensinya Hampir tidak ada Mas Pramono Anung itu Bisa diterima Di pengikutnya Pak Jokowi Di pengikutnya Pak Prabowo Dan juga di pendukungnya Pak Aho Dan saya kira juga pendukung Mas Anies Akan mendukung Mas Pram Nah itu dia Jadi dari sisi kader itu Mas Guntur itu dia yang jadi pertanyaan Pak Pramono Anung selama ini selalu berada Di belakang Pak Jokowi Hampir di setiap event selalu ada Mas Pram disitu Kenapa pilih orang yang deket dengan Jokowi? Berarti Tidak hanya deket Tidak hanya deket dengan Jokowi Mbak Mas Pram ini kan 27 tahun bersama Ibu Mega Dengan Pak Jokowi baru 9 tahun Beliau juga adalah Sentri Sekretaris Kabinet Yang artinya Taui semua rahasia Sekret para menteri-menteri Termasuk menteri pertahanan Pak Prabowo Jadi beliau juga punya komunikasi hubungan yang baik Dengan semua menteri dan juga kepada Pak Prabowo Tapi menurut saya Bukan faktor itu ya Bukan faktor utama ketika ditunjuk oleh Ibu Mega Yang jelas Ibu Mega ketika menunjuk Mas Pram Itu berdaulat Dia tidak bisa diintervensi Karena alasan-alasan beliau sebagai kader senior partai Yang luar biasa Diberikan apresiasi untuk maju di titul dekada DKI Juga punya background pengalaman yang luar biasa Dilegislatif memimpin partai sebagai sekjen partai Kemudian juga sekarang menjadi menteri dalam kabinet Pak Jokowi Pertimbangan-pertimbangan itu ya Yang menjadi alasan kuat bagi Ibu Mega Sebagai ketua umum kami Untuk memilih Mas Pram Mas Guntur Sebenarnya apakah memang ada upaya Untuk menjembatani lagi hubungan dengan Pak Jokowi? Dengan memilih Mas Pram Kalau kita melihat Nah ini yang menurut saya menarik Pak Jadi sekarang saya melihat Mas Pramono ini kan sudah menjadi media darling Karena banyak asumsi-asumsi Yang dilekatkan kepada Mas Pram Ini menarik ya Hampir menurut saya Mohon maaf Kalau kita lihat di media sekarang Tidak ada yang ngomongin di Tuan Kamil Yang diomongin adalah Pramono Anung dan Rano Karno Khususnya Mas Pram Dengan asumsi-asumsi Misalnya karena beliau dekat dengan Pak Jokowi Dekat dengan Pak Prabowo Dekat dengan Ibu Mega Akhirnya kan ada asumsi-asumsi Seakan menjadi jembatan di antara Nah itu berarti ingin menjembatan di komunikasi Antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Tidak, saya ingin menyampaikan ini Asumsi yang muncul di publik Itu tidak ada masalah Publik juga tidak bisa mengingkari asumsi tersebut Tapi kalau kita bicara soal alasan utama Pemilihan Mas Pramono Anung Ya saya sampaikan tadi Dua adalah kader senior partai Yang humble, yang santun, yang humoris Mampu membawakan suasana yang luar biasa Jadi seperti reward gitu maksudnya Mas Guntur? Reward sebagai kader berinvestasi? Sebagai kader partai Betul, sebagai kader partai Dan juga bisa menjembatan Berarti lagi ada upaya rekonsiliasi ya Mas Guntur ya Antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Oh itu tidak bisa mengatakan seperti itu Karena ini kan konteksnya adalah terkadar dikai Soal bagaimana posisi pilih perjuangan Apakah di dalam kabinet atau di luar kabinet Itu hak progatifnya Ibu sekolah umum Kalau Ibu Mega sendiri dengan presiden Tidak masalah, Mbak Sebagai presiden Republik Indonesia Tapi sebagai personal Pak Jokowi Ini lagi ada masalah memang? Ya, kalau sebagai kader yang kita lihat ya Luar biasa ya Bagaimana perlakuan Pak Jokowi kepada Ibu Yang melahirkan tokoh politik Yang namanya Pak Jokowi Oke, Mas Guntur Satu yang menjadi pertanyaan besar masyarakat Mengapa Mas Pram Yang tidak ada namanya sama sekali Di radar survei Bisa mengalahkan Pak Anies yang surveinya nomor satu? Ya, kalau saya melihat Itu bisa ditanyakan Ke tukang survei Karena Mas Pram ini Sudah jauh-jauh hari Disebut oleh Sejen PD Perjuangan Mas Hasto Bersama namanya Yang lain Seperti Ibu Risma Kemudian Mas Hendra Trihadi Yang sekarang Mendampini Pak Anjika Di Jawa Tengah Termasuk juga ada Nama Pak Anies Dan sebagainya Nah, cuma Kenapa Yang dipilih adalah Mas Pramul Anung Ya Selain juga ini adalah Hak progatif Ketua umum Saya kira alasan-alasan Beliau sebagai Senior Partai Dan apa Yang prestasi Itu alasan utamanya Baik, saya ke Pak Mardani Pak Mardani sebagai Besti banget Tadinya Pak Anies Melihat Pak Anies pakai baju merah Itu gimana Perasaannya gitu Dua kali loh Ketemu Yang kedua pakai baju merah loh Mas Anies Dimanapun tetap sahabat Oke Baju boleh beda Tapi persahabatan tetap jalan Dan mendoakan yang terbaik Buat Mas Anies Kami semua menduga Masyarakat menduga Bahwa PKS akan kembali Mendukung Anies Baswedan Di PKD DKI Mengapa akhirnya Memilih bergabung Dengan Kim Plus Kalau penjelasan Panjangnya Sempat memberikan Rekomendasi itu Walaupun akhirnya Kedua Bukan cuma rekomendasi Bahkan sudah menyebut Singkatan aman kan Anies Baswedan Sohibul Iman Ya Tetapi memang Dinamika politiknya Berlangsung demikian Menarik Akhirnya ternyata PKS memutuskan Membersamai Kenapa? Apa yang gak deal Sebenarnya Pak Mardan? Waktu itu kan Memang masih ada Hambatan 20% syarat Ya Kami cuma 18 kursi Mas Anies Ayo cari 4 kursi Nah hampir sebulan lebih Kami hargai Mas Anies Berjuang keras Tapi mungkin Kebiasaan kita Memang injury time Sementara saat yang sama PKS ingin segera Ada langkah-langkah Yang lebih Sistematis Sehingga Tawaran dari Teman-teman Kim Jadi si 4 kursinya itu Ditugaskan ke Pak Anies Untuk mencari Si 4 kursi itu Kan memang Kita ingin bersama Kalau PKS ngetuk pintu PKS sudah ngasih 18 Oke Pokoknya hubungannya baik Pisahnya juga baik-baik Oke pisahnya baik-baik Tapi kemudian Aniesnya ke Seberang Yang bisa dibilang Lawan politik Itu gak apa-apa Justru ini ada Kedewasaan yang menarik ya Bahwa kita tidak lagi Melulu Sibuk dengan Pertarungan ideologis Tetapi Nanti kontestasi Karya dan gagasan Mas Anies ini Punya banyak kelebihan 5 tahun di Jakarta Kami VKS full mendukung Kami sangat puas Jack Linko lah Kemudian Tapi kemudian VKS memilih zona aman ya Dengan Dengan koalisi besar ya Ada pengalaman baru lah Oke Baik saya ke Mas Dave Mas Dave Dari Jawa Barat Kita ke Jakarta Kemudian ke Banten Kenapa Banten akhirnya Di Banten akhirnya Balik arah nih Balik arah Mendukung kembali Kadernya yang sebelumnya Sudah didukung Dicabut Didukung lagi Ya gak apa-apa kan Akhirnya Katanya ada yang bilang Bahwa PDIP Mendukung Airene Itu bikin Kim Plus Pecah di Banten Enggak juga sih Kalau dibilang pecah sih Enggak Ini kan pecah itu Ya hanya sesaat Ya Pilkada kan selesai Tanggal 27 November Sudah selesai Terus kita kan terus Bagaimana melanjutkan Pemerintahan secara masif Selama 5 tahun ke depan Jadi Apapun Pilihan politik yang ada Di tiap-tiap daerah Itu gak masalah Karena Gerindas Sama PDI pun juga Di beberapa wilayah Juga ada Yang jalan bersama Kalau gak salah di Surabaya Bagaimana saya gak hafal lah Persisnya Tapi saya tadi lihat aja sih Ada beberapa deklarasi-deklarasi Jadi Ya Kalau beda-beda itu sih Hal yang lumrah ya Tapi kan yang penting Di ujungnya Di ujungnya begitu selesai Semuanya patuh kepada Satu garis Itu di bawah Kepimpinan Presiden Prabowo Gibran Nah itu dia Apakah akhirnya Golkar Memilih berbalik arah Karena Gerah Dengan kata-kata Bumega Atau Karena gak pede Dengan calon yang sebelah Gak bisa dibilang begitu juga Gak gitu ya Karena Kalau dibilang Gerah sih gak juga Ibu Mega kan adalah Biar Buna pun Tapi ini sepuluh bangsa Dia tuh adalah Mantan Presiden Dia Antara tokoh nasional Yang harus kita Hargai Pandangan dan Pemikirannya Jadi Apapun sikapnya beliau Ya itu adalah bagian dari Adat istiadat Ataupun juga Bagian dari Perkembangan Demokrasi dan politik Indonesia Jadi bukan sesuatu yang harus Di Apa namanya Mas Yif kemarin Sempat ada gosip Katanya The Invisible Hand Tidak mau Sebenarnya Bu Airin Tunggu di Bantan Bener gak? Gak juga Invisible Handnya tuh siapa? Karena yang menentukan kan rakyat Oke Kalau mau bicara seperti itu Ya bicara sama rakyat Jangan bicara sama partai Oke baik Saya kembarnya Barnya ini banyak kejutan Di akhir-akhir pendaftaran Bahkan Udah bukan injury time lagi Ini udah Udah bisa dibilang Kalau boleh mah Perpanjangan waktu gitu Udah Extra time Udah extra time Udah perpanjangan waktu Ini Mas Anies akan maju Pak Anies akan maju Atau gak di Jaban? Ini jadi kayak calon yang tertukar Saya bingung Ini kalau nanya Pak Anies Jadi maju apa enggak Kayaknya nanyanya harus ke Mas Iwan Tadi gak dijawab Gak dijawab aku Mas Bung juga gak dijawab aku Cuma ini kan memang ya Problemnya ya Kalau kita ngeliat pilkada hari ini tuh Ada dua situasi yang Bertolak belakang sebenarnya ya Mbak Anies saya Pertama Bagaimana cara partai politik Melihat pilkada 2024 ini gitu ya Jadi mereka bukan cuma melihat Pilkada ansi Tapi proyeksinya nih jauh ke depan nih Melihatnya pilpres nih Gitu ya Hari ini orang akan didukung Kira-kira Lima tahun lagi dia akan jadi Lawan atau enggak gitu ya Jadi Gak cuma melihat hitungan Pilkada saya kira ya Pasti ada hitung-hitungan Untuk kepentingan pilpres Entah itu Mengamankan Apa namanya Suara gitu ya Atau misalnya Memastikan bahwa Ruang kompetisi nanti Untuk pilpres 2029 itu Bisa diamankan Nah Sementara logika yang Apa namanya Satu lagi adalah Kecenderungan Masyarakat selama ini Ketika memilih Di Pemilihan kepala daerah Itu kan tidak berbanding lurus Dengan pilihan mereka Terhadap partai politik Ya Sementara Padahal kita melihat Misalnya koalisi di tingkat Nasional itu kan Benar-benar koalisi yang Sebenarnya konteksnya adalah Pilpres kemarin Pilkada itu lebih Personal Di situ ada relasi Kuasa di tingkat Daerah gitu ya Yang bisa jadi Akhirnya gitu ya Kalau partai Misalnya nih Mengabaikan Faktor relasi kuasa Mengabaikan popularitas Kandidat Mereka bisa saja Salah langkah Contoh misalnya Kayak kemarin kan Kasus Airin Sebenarnya gitu ya Akhirnya balik Akhirnya balik Pada akhirnya Kalau saya sih Melihatnya seperti itu Kira-kira partai Lebih berat Pertimbangannya dimana Mau mengamankan Kepentingan Pilpres 2029 Atau Memastikan Kemenangan Di Pilkada 2024 ini Oke Maria Kalau misalnya Dilihat dari komentar-komentar Netizen Banyak yang mengatakan Kenapa PDIP Tidak mau mengusung Anies Baswedan Di Jakarta Karena mungkin Ada khawatiran Nanti Anies akan Terlalu menjadi besar Dan akhirnya Melumat partai itu sendiri Kita akan membahas Yang selesai jeda Tetap bersama kami Dintrubs Terima kasih Terima kasih telah menonton